Pergolakan panjang penuh jatuh bangun namun berujung bahagia, inilah yang dirasakan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sang istri pada hari Sabtu kemarin. Ya, setelah 9 bulan menanti, kemarin akhirnya bayi dalam kandungan Nagita Toyang Akrabisapa Gigi terlahir ke dunia. Melalui perjuangan hampir 24 jam, akhirnya Nagita sudah melahirkan dengan sesar. Jadi dari jam hari Jumat jam 9 pagi setengah 10, Nagita sudah sampai di rumah sakit, dicek jam 10-an, itu ternyata sudah pembukaan 1, tunggu, 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 tunggu. Gigi itu pengen banget normal, dia pengen banget lahiran normal, sampai-sampai dia nggak mau diinduksi, nggak mau dikasih obat perangsang supaya cepat nggak, Gigi maunya normal. Pembukaan 1 kan jam 10 pagi, kiranya saya tuh abis maghrib deh anaknya lahir. Ternyata sampai maghrib baru pembukaan 1 setengah, kata dokternya. Waduh, dari malam sampai jam 12 baru pembukaan 2, waduh kok lama sekali ya. Nah ternyata pas udah subuh-subuh, Gigi udah kesakitan terus, karena bayinya tuh gerak terus di dalamnya gitu. Jam 6 pagi, kata dokter, ada mengalami pecah ketuban di dalam, dan posisi bayinya itu tidak tengkurep, tapi terlentang. Nah, kata dokter ya kalau memang nggak cepat-cepat, takutnya bayinya keracunan, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan sama bayinya. Jadi mau nggak mau harus disesar, jadi perjuangannya Gigi, dia sedih aja gitu loh. Tapi aku bilang sama dia, aku berusaha untuk menguatin hatinya dia, udah nggak apa-apa. Berat badannya 3 kg 568 gram, panjangnya 51 cm, cukup besar. Seharusnya bisa lahir normal, tetapi karena ketuban pecah, tadi pusatnya kejepit, jadi terpaksa disesar. Uniknya menyaksikan betapa sulit perjuangan Gigi untuk melahirkan, konon sontak mengubah Raffi Ahmad. Ya, jika Raffi kerap mengurai sikap jahil dan kekanak-kanakan, kini sejak menyaksikan betapa Gigi jatuh bangun melawan rasa sakit lebih dari 20 jam, Raffi digabarkan menangis, bahkan meminta maaf kepada ibu undanya. 20 jam dia ngerasa sakit, sampai yang nggak bisa bergerak, kalau gitu, aku ya ampun. Ya, mudah-mudahan aku sih, kalau anaknya nanti udah gedean dikit, yang paling penting kamu bahagiakan ibumu, ibumu, ibumu dulu baru bapaknya. Karena aku ngerasain gitu, gimana perjuangannya Gigi tuh, itu aku juga, ya Allah, mudah-mudahan mama aku, kalau aku banyak-banyak salah, maaf ya, maaf ya. Nangis nggak, hanya berkaca-kaca aja ketika pas bayinya keluar, gitu. Kalau sampai mendesikan air matang, nggak hanya ya terharulah bahagia kali, Dia pikir, apa namanya, subhanallah kok akhirnya dia bisa, gitu, mempunyai anak, gitu. Alhamdulillah, syukurlah saya Raffi punya anak! Nggak nyangka ya, anaknya cakep banget. Gila, bule banget. Hidungnya Raffi banget? Iya, betul sekali. Gigi-nya udah langsung semangat, cerita, sehat. Biasanya kan orang kalau habis lahiran mau sehat apa-apa, kalau udah mau. Kalau ini tuh nggak, haa, gitu ya. Ah, iya, aku ini, aku ini, oke banget nih. Iya, dia punya on, gitu. Semangat ya? Semangat loh, luar biasa. Bayinya diciumin. Keren, keren. Tuh, anak gue keren. Dan mengejutkan, putra pertama Raffi Ahmad yang baru lahir tersebut, seolah terlahir dengan taburan kisah unik penuh kejutan. Pasalnya meski remai diremalkan dan diidamkan berjenis kelamin perempuan, tapi Raffi sama sekali tak mempersiapkan nama perempuan karena justru yakin bahwa anak pertamanya adalah laki-laki. Aku tuh nggak nyiapin nama cewe sama sekali karena aku udah feeling cowok. Dan waktu itu sebelum aku tes pek Gigi hamil, aku tuh dimimpin sama maru papaku, dibilang anak kamu cowok, nanti kasih nama keluarga. Begitu, ternyata pas. Makanya pas aku gendong pertama kali, ya Allah, mimpi aku tentang si papa, waktu itu bener juga ya. 15 Agustus 2015, jadi 15-15. Terus emang aku sama Gigi tuh pengen banget tanggal 17 Agustus di hari kemerdekaan. Tapi Allah masih kasih juga, bayinya lahirnya jam 8.45. 8 itu kan Agustus, jadi ya Alhamdulillah. Lucunya aku azanin. Pertama kan abidji sasar langsung di atasnya Gigi, ya azanin. Abidji azanin, tingkah kanan, tingkah kiri, udah. Aku juga guntingin tali pusar. Itu artinya tuh anak pertama yang ditinggikan derajatnya. Terus Malik itu nama kakek, juga penguasa aja. Ya, Ahmad itu nama keluarga. Mudah-mudahan, Rafathar Malik Ahmad bisa ditinggikan derajatnya buat keluarga, buatnya sendiri, dan juga bisa menjadi raja kecil di keluarga, dan bisa jadi anak yang baik. Selamat buat Gigi dan Raffi. Semoga anaknya soleha. Soleh. Soleh. Dan berbakti buat orang tua, dan musnah dan bangsa. Selamat, dan sehat, bahagia. Menyambut puncak ulang tahun SCTV yang ke-25, fenomena unik pun mencuat. Pasalnya, Lomba Indonesia Short Film Festival atau ISFF yang digelar dalam rangka ulang tahun SCTV, menyedot begitu banyak peminat. Sehingga menjulangkan perdebatan pelik diantara para juri dalam memilih pemenang. Nah, siapakah diantara ribuan lebih peserta ISFF yang sukses menang? Benarkah jenri drama, aksi, atau animasi yang berhasil memenangkan perdebatan pelik diantara para juri dan sukses menang? Coba berita lengkapnya sesaat lagi. Terima kasih.